Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku kelas 4 SD Bina Anak Solek Tuhan Sekolah para pemimpin masa depan Dalam kesempatan ini, Ustada Umi dalam pelajaran seni kelas 4 Khususnya mata pelajaran seni rupa Ustada akan mengajak kalian semuanya membuat sebuah proyek yang sangat menyenangkan Kira-kira apa? Oke, karena kita di SD Bina Anak Solek Tuhan itu menjadi sekolah adiri yang tak mandiri Artinya, seluruh keluarga besar SD Bina Anak Solek Tuhan diharapkan berduli dengan lingkungan Berkaitan dengan tugas seni rupa di kelas 4 ini Proyek yang akan kalian buat adalah pemanfaatan limbah botol dan kain pecah Kira-kira apa yang akan kita buat? Baik, Ustada akan mengajak kalian semua membuat boneka yang seperti ini Adakah yang tahu ini boneka apa? Betul, ini adalah ondel-ondel yang Ustada buat dari botol kemasan atau bekas dari teh pucuk Kenapa Ustada mengambil seperti itu? Karena ukurannya tidak terlalu besar anak-anaknya Jadi nanti bisa menghasilkan ondel-ondel yang agak langsing menyesuaikan dengan ukuran yang seluruhnya dari boneka itu sendiri buat Dan tentunya Ustada memanfaatkan kain pecah atau kain sisa yang dimiliki oleh mamah kalian Ustada akan sedikit menceritakan sejarah dari ondel-ondel ini Ondel-ondel, sebagaimana yang kita tahu, merupakan kesenian tradisional khas dari Betawi Jakarta Konon ondel-ondel ini mulai ada di abad ke-9 kias Difungsikan sebagai hiburan untuk masyarakat Betawi Kesenian ini anak-anakku Sebagai wujud kepercayaan masyarakat Betawi untuk mengusir roh jahat atau gangguan supranatural lainnya Kala itu masyarakat Betawi percaya bahwa musuh roh jahat dapat dipusir menggunakan patung besar yang kemudian menjadi cikal bakal ondel-ondel ini yang rakyat sampai sekarang Nah anak-anakku agak dilihat disini Ondel-ondel yang Ustada sudah buat ini adalah Ondel-ondel laki-laki Memiliki wajah berwarna merah Sedangkan nanti yang Ustada kami akan tutorialkan Ondel-ondel wanitanya Seperti biasanya memiliki warna muka putih Kenapa seperti itu Memiliki sebuah kepercayaan bahwasannya Warna merah untuk ondel-ondel laki-laki Perwujudan sebagai sikap berani Sikap kekuatan Semangat dari seorang pria Sedangkan nanti yang akan kita buat Wajah ondel-ondel putih untuk perempuan Sebagai Permisalan sebagai Gambaran sifat lembut Anggun dan feminin dari seorang perempuan Bagaimana cara membuatnya Mari kita ikuti Tahapan-tahapan yang Ustada laksanakan Terima kasih Dengan Bismillahirrahmanirrahim Ustada akan menyampaikan Tahapan demi tahapan Proses pembuatan Ondel-ondel Tapi yang Ustada mau buat Seperti sekarang ini Adalah Ondel-ondel perempuannya Dimulai dari Botol teh kucuk Kalian minta tolong orang tua kalian Dipotong menjadi 2 bagian seperti ini Dipotong 2 bagian Dimulai dengan dipotong dengan karton Dengan bantuan orang tua Kalau mengkhawatirnya nanti Terjadi berdarah dan sebagainya Mengkhawatirkan seperti itu Lebih baik kita tolong Bantuan orang tua Satu botol teh kucuk Ustada lumi sudah Potong menjadi seperti ini Apa ya Yang bagian atas Tutupnya Kalian tidak usah manfaatkan Dimulai dari Memanfaatkan Badannya Ondel-ondel dulu Yang bagian terbuka Atau bagian atasnya Ditaruh Ustada di kolom Lebih baik Kalian memanfaatkan Kain perca yang Satunya motif Dan satunya polos Maksud Ustada Yang perca motif ini Sebagai bawahan Ondel-ondel Sedangkan Yang polos Untuk bagian atas Bajunya Ondel-ondel Klaim yang dibutuhkan Lekogu seperti ini Harusnya Hemangnya Menggunakan Lek tembak Tetapi Khawatir nanti Kalian Harus membuat sendiri Tidak Bisa dibantu orang tua Karena membuat di sekolah Amannya Memakai Lekogu Ustada mulai ya Bagian Baju Atau bawahan Dari Ondel-ondel Yang motif Lebih pendek Lebih sedikit Dibandingkan Yang polos Ustada mulai dari Seperti ini Ustada secara Melingkar Ustada berikan Lek Ubu Seperti ini Dari Agak Di tengah Dan Di bawah Ustada mulai Ustada mulai Selanjutnya Ustada mulai akan Meletakkan Seperti ini Sambil Ditekan-tekan Lihat Masih ada sisa Untuk dilipat ke dalam Lihat Seperti ini Caranya Terus Nah Oke Jika merasa kelebihan Pada baiknya Kalian potong Tetapi tetap bisa Menumpuk Di Bagian dalamnya ya Seperti ini Ini dirapikan Selatan lem lagi Dirapi Selesai Nah Sekarang Sisa yang bagian dalam ini Kalian juga beri lem Secara melingkar Nah Kalian masukkan Seperti ini ya Dengan ditekan-tekan Dengan ditekan-tekan Agar Rapi Sudah Jika sudah Bagian atas kain motif ini Ustada mulai kasih lem Nah Diantara botol Dan kain motif Ustada mulai kasih lem Melingkar Sampai di seluruh Permukaan botol Dan Jangan lupa Di bagian atas juga Kalian kasih lem Tidak usah terlalu Banyak-banyak Ketika memberi lem Tapi Pastikan Semuanya Kalian bisa menekan dengan baik Sudah tapi Taruh di sini Ini kan tadi lipatan ya Biasakan Lipatan juga Di tempat yang sama Agar menghasilkan minyak rapi Oke Masih ada sisa Bagian atas juga ya Saya akan tapikan Sama seperti tadi Jika terlalu Sisanya terlalu panjang Atau terlalu lebar Digunting Asal masih bisa Menutupi di bagian bawahnya yang tadi Sudah Langsung Begini Cukup teman-teman ya Dirapikan Sudah Bagian atas seperti apa Sudah Bagian atas Tolong dikasih lem Melingkat di semua permukaan kain Selanjutnya Kalian lipat ke dalam Seperti ini ya Sambil di tekan-tekan Agar menghasilkan Lipatan yang rapi Jika kurang lem Kasih lem Dan Tolong tidak Belepotan lemnya Tetap rapi ya Nah ya Oke Sudah Sampai selesai Kalian tekan-tekan Jika masih kurang rapi Dirapikan kembali Dengan cara Diberikan lem Dan Ditekan-tekan Oke Selanjutnya Seperti apa Ustazah Akan memberikan Ini kan Bundingannya tidak rapi ya Caranya Ustazah Ambil Pita Kecil Yang sudah disiapkan Ustazah Di antara Kain motif Dan kain polosnya Ustazah Berikan lem Sampai Seluruh Permukaan Nah Setelah itu Seperti tadi Ini bagian lipatan Tadi ya Ustazah Ustazah Mulai Menaruh Pita Di bagian lipatan Ini fungsi Pita ini Agar Memberikan Kesan rapi Antara Lipatan Atau Tumpukan Kain polos Dan Kain motifnya Oke Seperti ini Jika sudah ketemu Di bagian ujungnya Dibunding Jangan lupa Diberi lem Secukupnya Ditekan Oke Baju Untuk Ondor-ondornya Sudah siap Bisa dipilihkan dulu Sisanya Selanjutnya Apa yang harus kita lakukan Banti Di bagian atas botol ini Yang Untuk tutup ulirnya Di bagian bawah Ini ya Naya Ditutupi sepenuhnya Permukaan Yang ini Dengan Kain flannel Warna hitam Oke Ini agak Butuh Konsentrasi Biar Menghasilkan Lipatan yang bagus Misalnya Kasih lem Semuanya Tapi Di satu sisi dulu Tidak semuanya Oke Caranya seperti ini Usahakan Pas Sampai di bagian bawah Yang ini ya Oke Nah Kalian Belajar untuk Bersabar dan Hati-hati disini Oke Karena bentuknya Lingkaran seperti ini Jadi butuh Untuk Ditekan-tekan Atau dirapikan Kain pelaniannya Bagaimana caranya Bisa menutup Untuk seluruh permukaan Botol bagian atas ini Baik Kurang lebihnya Seperti ini Pastikan Botolnya Tertutup Bisa menutupi Maaf Bisa menutupi Semua permukaan Botol Oke Bagaimana Jika untuk mengakhiri Silahkan berikan sisa Agar bisa menutupi Di bagian bawah Planel Yang sebelah sini ya Usahakan ini Kasih lem Usahakan Pakikan Oke Bagaimana Jika masih ada Keruntelnya seperti ini Tolong Diberikan lem Dan Dipak Oke Nah Tampak sepunya usahakan Antara Antara flanel Dengan Botolnya Masih tampak ya Biarkan dulu Oke Dibiarkan dulu Caranya Selanjutnya Adalah Yang badan Yang badan atas ini Ditemukan Dengan bagian Botol yang sudah Kalian Kain tadi Dikasih lem Dikasih lem Agak banyak Agar memudahkan Botol yang Barusan kita lapisi Untuk botol Yang kita lapisi Bagian hitam tadi Bisa Menempel dengan baik Jangan lupa Kita cari Lipatan yang tadi ya Biasakan seperti itu Nah Biar tampak Oke Ditekan saja Sudah Siap ya Nah Ditekan Agar Bisa Merekat Bagian bawah Dan atasnya Kita biarkan Silahkan Ambil Vlanel Landa putih Karena nanti Ini merupakan Ondel-ondel perempuan Wajahnya merupakan Wajah yang putih Jadi Sudah Lehernya Sudah memanfaatkan Flanel yang Seperti ini Warna putih juga Sudah Sudah kasih semuanya Permukaan Flanel ini Dengan Leng Nah Sudah Sudah ini langsung Dari depan Seperti ini Pas Bagian bawahnya Ya Rapikan Sudah 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 Ambil Guntingan Untuk Bagian Wajah Semuanya Tolong diberikan setelah letakkan dari bawah pas sampai sambil ditekan-tekan agar menghasilkan sesuatu tempelan yang bagus dan rapi selanjutnya apa yang harus dilakukan tolong sudah disiapkan bibir warnanya merah kira-kira letakannya tidak usah terlalu ke atas dan tidak terlalu berpulauan seperti ini ambil juga dua mata boneka kalian pasang di sebelah kanan dan kiri di atas bibir jika ada yang kurang rapi tolong dipastikan di lem kembali agar menjadi lebih baik lagi apa selanjutnya tolong telinganya telinganya di sebelah sini saja yang di lem sedikit saja atas diletakkan di dekat mata jangan lupa agar ditekan-tekan agar bisa menempel ini sementara telinganya baru satu saja apa yang harus dilakukan selanjutnya jika selendang yang ongel-ondel putra seperti ini nanti usagah akan menselempangkan saja kurang lebihnya seperti ini mau membuat selempang diselempangkan gini ya berarti caranya bagaimana usagah mau ngelem dulu dikasih lem secukupnya pastikan antara yang kanan dan kiri ukurannya hampir sama kalau kurang seperti ini kalian geser lagi enak dan di kanan diselempangkan seperti ini bagian badannya sudah selesai bagaimana caranya yang tadi usagah demi sampaikan agar menjadi lebih indah lagi kasih sedikit tiga berwarna hijau seperti ini lem di bagian bawahnya misalnya letakkan di disini ya agar masih tampak seperti ini nah sekarang pitanya biar tampak rapi ditutup dengan pita kita caranya bagaimana kalau kalian kasih lem disekitar atas sini dari depan sampai ke belakang kita untuk ditutup dengan pita warna hijau kecil ini seperti biasa untuk mengajari taruh di bagian gelap di belakang ya seperti ini ini terus agar tambahkan 6 lagi terus silakan gunting teman-teman sudah nah ada 4 kembang mayang ini istilahnya seperti itu ya kurang lebihnya jika tidak salah bagaimana caranya gunting ukuran sudah dimetentukan caranya bagaimana guntingnya agar mendapatkan seperti ini dilihat teman-teman ya tidak di gunting sampai ke belakang masih ada disisakan seperti contoh usaha sepertinya usaha kami kasih contoh tidak sampai habis hanya sekedar mencontohkan tidak full di gunting hasilnya kurang lebihnya seperti ini butuh hijau neon gelap untuk kembang mayangnya hijau tua satu dan kuning bagaimana cara membuatnya kita tolong diperhatikan anak-anakku ambil kain vanel tolong di elen di bagian yang tidak di gunting ya sedikit saja dulu tidak sampai ke ujung satunya ini yang sebelah guntingan di bagian tangan kiri sementara ini usada pakai liji usada kami akan menggulung seperti ini agak menyerong bisa difahami ya sambil ditekan agar menempel lemnya oke nah jika lemnya habis dikasih lagi secukupnya tidak usah terlalu banyak digurung lagi kembang mayangnya menyerong nanti tidak sampai ke paling ujung dari liji ini ya diberikan kira-kira sesenti sudah berhenti disitu kain planen oke seperti ini usada akan gunting ternyata masih ada sisa usada gunting usada kasih tang lagi seperti ini agak ditekan seperti ini ya kalian sampai membuat hijau tua satu kuning satu lagi dan hijau hukus empat kembang mayang usada sudah siap kita akan taruh sebagai hiasan kepala di ondor-ondor perempuan ya nah kita mulai caranya seperti bagaimana oke seperti ini nanti-nanti kita ambil yang bagian hijau neon ya bagian bawahnya yang hijau tidak terbalut dengan kain planen kalian berikan lem secukupnya kita lihat dimulai dimana ya berarti agak di sebelah hiasan segitiga itu taruh dulu seperti itu oke ditidurkan saja ini agak-agak sulit ya nah tapi tetap bisa bagaimana caranya nanti usada ini kasih tips lagi yang kuning oke usada taruh di sebelah sini caranya juga tetap sama seperti itu hijau tua dikasih lem tujungnya oke dan terakhir hijau neon oke tetap dengan kondisi ditidurkan dulu agak kalian rapikan ambil kain planel ini nah misalnya seperti itu gunting secukupnya usada akan kasih lem seluruhnya di permukaan planel ini oke untuk usada ini taruh sebagai menguat agak jembang mayangnya tidak jatuh tidak berantakan ini yang bisa terpengkel dengan rapi dan tulang di bumi atas kepala pondel-pondel ditekan tekan oke seperti ini ya nampak ya oke dan inilah pondel-pondel perempuan yang sudah kita buat jika kalian punya yearsan silahkan boleh dikasih kalung atau aksesoris yang lainnya agar lebih mempercantik kondel-kondel perempuan ini supaya terima kasih anak-anakku kelas 4 SD Benara perempuan sudah menyimak tahapan demi tahapan proses pembuatan pondel-pondel yang bisa kami tadi sampaikan terakhir saya lebih meminta tolong diperhatikan untuk semua ya tolong cintai bukan kalian dimulai dari diri sendiri dengan lebih berbeli kepada bersama dan limbah yang ada di kita untuk untuk menyelesaikan tugas kondel-kondelnya yang enak buatlah yang terbaik dan percaya diri tanpa baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati